Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat GGNet, kembali lagi dengan saya Al Sulaiman. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana sih kalian merubah format mkv ke mp4 dengan cepat tanpa mengurangi kualitas dari videonya. Sebagai contoh, di sini saya memiliki file video berformat mkv. Bisa kita lihat, ini formatnya .mkv. Jadi mkv atau matroska video merupakan format file video yang telah ada sejak tahun 2002. Nah, lalu bagaimana sih cara merubah format mkv ke mv4 dengan cepat? Ya, yang pertama itu kalian harus mendownload salah satu software pihak ketiga. Kalian langsung aja klik linknya di deskripsi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kalian klik yang download. Kemudian scroll ke bawah. Nah, di bawah ini ada untuk Linux, Windows, dan Mac OS. Sesuaikan dengan OS milik kalian. Karena di sini saya menggunakan Windows 10, maka saya mendownload yang ini. Untuk Windows. Kita klik di sini. Kemudian klik di sini. Di sini kita scroll ke bawah. Lalu klik yang download now. Kemudian klik yang ini. Yang bawahnya ya, jangan yang atas. Setelah itu proses download akan dimulai. Tunggu prosesnya hingga selesai. Jika sudah selesai, kalian tinggal install saja. Kalau sudah di install, jangan lupa dijalankan programnya. Nah, di sini kalian pilih file video berformat mkv yang akan kalian ubah formatnya ke mp4. Contoh, di sini saya punya video ini. Di sini videonya kita drag saja. Diklik, lalu ditahan, dan arahkan ke aplikasi avidemuknya. Tunggu hasil scanningnya selesai. Nah, jika sudah selesai seperti ini, pada output format, kalian pilih mp4. Setelah itu, kalian pilih di sini, save video. Tentukan lokasi di mana kalian akan menyimpan video hasil format barunya. Setelah itu, save. Dan, tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, ada sedikit tips nih, untuk lebih mempercepat proses encoding atau proses mengganti formatnya. Pada bagian priority, kalian ubah ke high. Seperti ini. Nah, jika sudah, kalian bisa tunggu. Tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, jika prosesnya sudah selesai, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini bisa kita klik OK. Lalu, kalian buka lokasi di mana kalian menyimpan file yang sudah di formatnya. Nah, ini dia contoh file yang sudah kita format. Atau, kita ganti formatnya. Ya guys, itulah tutorial bagaimana cara kalian merubah format video .mkv ke .mp4. Semoga tutorialnya bermanfaat. Jangan lupa kalian like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.